Halo guys, kali ini gue mau ngelanjutin video gue yang waktu itu sempet mati ya action camnya tentang Ninja RR buat harian borse atau enggak, jadi semoga action cam kali ini gak error ini gue beli action cam baru, ya walaupun second ya, semoga audionya bagus sama hasil rekamannya juga bagus ya jadi gue kali ini gue membuktiin motor gue standar kalau boleh liat, ya kan masih standar lamputnya juga standar, soalnya standar ya kan, gue standarin lagi dengan motor gue ini, bisa menempuh jarak berapa, nah kali ini gue gak ngisi bensin ya, coba kita liat nah, ini kira-kira sampai batas, kayak pembatas gitu, ada besinya di dalam, segitu gue coba ini sampai Jakarta Selatan, nah dan gue hari ini mau ke Jakarta gue gak coba, coba gue gak ngisi bensin ya, mungkin ntar paling videonya gue cut apa, gue matiin dulu biar baterainya sampai, sampai tujuan gue, atau gue kasih tau borosnya kayak gimana baiklah, cap saja langsung, basa-basa basi ya jadi gue gak isi bensin sorry ya guys, buat agen weki doang atau subscriber gue yang udah nonton videonya thanks banget, ya walaupun action campnya error, jadi videonya cuma setengah jadi kita lanjut aja, sekarang ini lanjutan videonya ya, jadi gini gue kali ini mau ke Jakarta ya, ini lokasinya gue share di maps nih, mapsnya kayak gini dari, ini Cibinong ya, dari Cibinong sampai Jakarta Selatan ya, di sekitar Jakarta Selatan lah ya, gue mau kesana nah, jadi mungkin jaraknya itu sekitar 37 km nah, ini di tangki gue di tangki gue ini, paling ada 3 atau 4 liter lah ya, 3 mungkin soalnya gue belum ngisi lagi, dan kemarin terakhir ngisi itu pas malem pas malem, minggu gue gak kemana-mana sih, soalnya disini tuh hujan aduh, parah jadi kalau musim hujan tuh sayang ya kan, bawa ninja capek nyucinya ya mungkin kalau buat audio, gue lagi ngetes juga kalau kalian suka audio kayak gini, silahkan komen atau masih terdengar suara buih-buih angin komen aja ntar gue beli mic baru, insya Allah Alhamdulillah banget sih, gue bisa beli action cam baru yang insya Allah gak error juga ya begitu ceritanya guys berkat kalian juga ini kayaknya berkat doa-doa kalian bang, beli action cam baru ya upgrade action camnya biar lebih jernih suaranya ya oke, baiklah mungkin kali ini gue mau buktiin kalau Ninja RR buat harian itu kayak gimana jadi ini pendapat gue aja ya selama gue pakai motor Ninja RR buat harian itu menurut gue bedanya signifikan sih kalau lo bedain sama empat tak jelas waktu itu gue pakai fiction bokap dari rumah gue sampai kerjaan itu cuma satu strip hihihi gak tau itu hitungannya apa cuma turunnya cuma satu strip bener-bener irit tuh motor kalau ukuran empat tak ya fiction kan bokap gue punya motor ya motornya fiction kalau Ninja sebenernya gak terlalu boros kalau standar kayak gini kayak gue lonjir sih gila gak terlalu boros juga sih nomor gue ya ini settingannya udah irit lumayan irit sebelumnya gue pakai penampot racing dan itu gue ngisi 50 ribu ya itu dari kosong bener-bener dari kosong tanki gue tadi gue sebenernya mau ngisi dari kosong sih cuma tanki gue masih ada bensinnya jadi gue gak bisa mastiin buat kalian sebenernya buat apa namanya buat cara ngasih tau gitu berapa liter sih dari sini ke Jakarta jadi buat kalian yang pengen tau jadi faktanya aja ya ntar dulu gue mau ngelawatin mobilnya dulu anjir gak enak nih belakang mobil kayak gini nah tergantung yang bawa juga sih kalau lu bawanya kebut-kebutan ya jelas 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 boros hehehe jadi kalau misalkan lu bawanya cuma di bawah 40 atau 50 km per jam sih menurut gue adalah apa ya irit menurut gue irit gak terlalu apa ya membuang bensin ya istilahnya gitu jadi gue itu pas kemarin biasanya ngisi ya kalau berangkat itu gue isi gocap gocap itu alias 50 ribu hehehe dari Cibirong tadi sampai Jakarta Selatan kalau misalkan gue mau ke Jakarta atau gue Sanmori sama anak-anak kaskus motovlogger hehehe gue biasa isi dari situ tuh 50 ribu sampai Jakarta tuh masih ya masih ada sih bensinnya setengah-setengahan gitu terus eee pas gue pulang lagi ke sini ke Cibirong itu masih bisa masih ada gitu jadi tinggal setengah lah ya kira-kira kayak gitu itu gue ucap itu berapa liter ya kalau di itu sekarang itu satu liternya mungkin 8.000 8.000 eee kali 50 berat 80 50 jadi 4 5 liter eh 5 lah ya 5an lah ya 5 literan 6 kalau nggak 6 tapi termasuk irit lah ya kalau menurut gue hehehe menurut gue pribadi termasuk irit jadi nanti kita kita bandingin aja kalau udah sampai Jakarta ya kita cek jadi ini aduh enak banget gila jadi ini gue sampe baru sampe depok ya baru sampe depok ya baru sampe depok eee gue mungkin kecepatannya tadi cuma bisa paling kenceng itu 70 km per jam lah ya 70 80 lah ya soalnya jalanannya agak padet jadi gue nggak bisa ngebut nggak bisa cepet-cepet sorry tadi videonya gue potong karena biar agak irit hehehe agak irit baterainya jadi nanti gue kasih kesimpulan ya hehehe pada akhir video ini Ninja RR itu burus atau nggak hehehe sebenernya sih kalau dari ukuran saat ini udah termasuk irit ya udah standar lagi kan nah potnya udah gue standarin mungkin yang nggak standar itu cuman footstep aja jadi dari semuanya ada standar karbu standar dan gue biasa isi pake Pertamax kalau nggak ada Pertamax ya Pertamax misalnya Pertalight gue nggak berani sih kalau buat isi premium lagi hehehe soalnya apa ya ya menurut gue ee lebih bagus bensin tanpa timbal ya hehehe lebih irit dan lebih bersih juga mungkin ee buat kalian yang nanya-nanya ya kenapa gue pake ee bensin Pertamax boleh kalian nanya aja di komen nanti gue bikinin videonya hehehe ninja RR itu cocok pake bensin apa atau mungkin ya ada yang mau nanya-nanya yang lain ya boleh silahkan pake ee ee di komen aja pake hashtag hashtagnya dna the motovlog nah ya terus lo komen disitu ee misalkan mau nanya bang pake apa ban ban apa atau bang pake apa gitu misal apa gue usahain semuanya gue jawab entah itu lewat video atau komen pasti gue jawab tapi opini gue aja ya hehehe ya udah ya udah sep gue pake mungkin ada yang nanya gue pake ninja ini udah berapa tahun hehehe udah lumayan lama ya sekitar 3 tahun ya udah 3 tahunan yang gue rasain sih kendalanya sekarang apa ya gak ada sih enak-enak aja selama motor ini standar ya tadinya gak standar sih ya sebenernya yang gak standar itu yang bikin kita keluar uang kayak misalkan ganti spare-spare part atau pengennya kenapa tracingnya kan eee pokoknya intinya apa ya kalo motor itu standar selamanya standar ya menurut gue biayanya gak terlalu gede juga sih kayak lu gak beli spare part lagi atau spare part standar tuh sebenernya lebih awet kayak kenal pot ya kenal pot kalo kena polisi tidur gak masalah hehehe kenal pot standar tapi ya kalo kenal pot racing aduh punya gue itu udah penyok hehehe makanya gue pake kenal pot standar karena waktu itu sering nganterin orang hehehe ke perumahan gitu perumahan yang tanggulnya gede-gede ya begitulah ceritanya jadi sebenernya motor gue itu tadinya apa pake kenal pot racing jadi kalo gue isi gocak mulai dari Cipinong tadi sampe Jakarta Selatan itu masih bisa sih buat balik lagi cuma harus ngisi lagi hehehe lumayan boros emang diborosin sih cuma gue waktu itu emang settingannya agak boros sih tapi kalo ini gue ucap bulat balik masih bisa masih ada banyak sisanya heuh macet lah nah nah ya guys kita udah sampe ya saya dari sini jadi gue mau cek dulu bensinnya ya mau cek dulu bensinnya ya mau cek dulu bensinnya masih ada atau nggak oke oke tuh berkurangnya sedikit ya dari yang besi tadi itu paling cuma segini hehehe ya lumayan hirt sih ya gak terlalu boros ini biasanya kalo gue pake kenal pot racing udah dibawah lagi tuh habisnya oke jadi kesimpulan gue buat motor ini ya motor gue sendiri kalo sekarang itu udah termasuk irit ya kan buat ninja rr yang standar kondisi standar cuman kalo yang udah di racing kenal potnya atau karbon juga diganti itu beda lagi ya mungkin nanti kalo gue udah pake pasang nalpot lagi gue apa namanya gue share ke kalian deh ya cuman perbandingannya mungkin 11-12 atau 11-13 lah ya kalian bisa nilai sendiri kalo udah mungkin kalo udah ngerasain makai atau punya ya cuman kalo di apa dibandingin sama motor yang lain kayak sekelas 2TAC Rx atau NSR ya mungkin ini lebih irit yang ini yang standar kok yang standar tuh lebih irit gimana-mana oke hope you like it guys video ini jangan lupa like komen dan share terus buat kalian yang mau nanya-nanya di komen silahkan komen di bawah dengan hashtag qne demotovlog atau mau follow sosial medianya di instagram at demotovlog di FB juga ada silahkan cari demotovlog terus sama di twitter ya thank you guys sampai sini aja ya oke buat agan wiki doang thank you thank you dan selanjutnya kita apa namanya kita bikin video beri pertanyaan kalian oke thank you